Hai assalamualaikum teman-teman selamat sore ku hari ini mau biasa melihat-lihat tanamanku ternyata ada yang jatuh ada yang patah ada yang lepas dari tuh dikaren hujan deras nah akarnya ternyata tidak belum kuat mencingkram jadi dia kena angin jatuh ini teman-teman eh pakisnya kosong bukan kosong sih tanamannya mati ada sih tapi mau lapis kukasih anggrek yang lain digabung aja deh biar efisien tempat teman-teman eh kemarin kan aku jalan-jalan kepala tujuh inilah tapi sebelum kepala tujuh aku tuh ke liang nganggang sebelumnya aku juga beli tanaman nah hasil huntingku dengan adekku kemarin ini teman-teman tanaman hias yang aku beli ada fitonia nih fitonia nya ada tiga teman-teman warnanya nih ada yang agak pink tapi beda dengan ping yang ini nih beda aku suka aku berapa kali juga beli tapi mati teman-teman jadi sekarang ada jambu jadi sekarang ini mau mau beli lagi ada fitonia yang kecil-kecil hijau aku suka kemarin tuh harganya ini berapa ya 35 apa 25 gitu kemudian beli aglonema heng-heng ini kemarin 50 nah tadi kan aku ngambil nih pakisnya anggrek nih anggreknya coba lihat antara hidup dan mati ini juga nggak tahu nanti gimana apa di lapis aja aku beli anggrek oncidium tapi oncidiumnya ini nggak tahu spesiesnya apa dan bunganya juga nggak tahu tapi kata kakak habibi itu nanti bunganya bisa macam-macam ini karena ada juga eh oncidium dari impor apa tuh hybrid bukan yang lokalan kemudian ini juga aku beli nih eh pulau pilih petri namanya sempas tatung eh padeh pokoknya ini cakep kemudian ini oh ini gue lemak gue lemaknya aku sudah ada tapi aku suka nanti lagi aku mau tambahkan jadi banyak bagus dia kalau disusun begitu karena kalau tanaman semutaran sini warnanya hijau-hijau itu menurut aku kurang cantik teman-teman jadi harus ada merah-merah harus ada putih-putih gitu jadi ada keseimbangan warnanya itu seimbang ada gradasi warna bagus gitu lah kemudian aku beli ini juga nih kalatea kalatea ternyata aku udah punya malah daun-daunnya lebar-lebar karena kemarin aku kasih kotoran kambing nah kemudian aku dikasih bonus teman-teman dikasih bonus ini begonia kalau ini kemarin harganya berapa ya 35 kalau gak salah kiong madu yang ini aku dikasih bonus juga nih anakan dari anterium presiden alhamdulillah ini juga bonus teman-teman ini senang sekali dapat bonus kemudian nah lalu aku di liang-ngang itu diputaran aku beli ini teman-teman ini beli agronema ini punya juga sesebenan aku tapi kata adekku itu bisa beda loh kak karena putih-putihnya ini ada yang sedikit ada yang banyak gitu jangan apa-apa lah aku beli aja aku suka lalu aku beli juga walisongo nah walisongo ini aku suka juga karena dia ada kayak parigata gitu tapi memang begini kali warnanya nah ada dua jenis ternyata teman-teman walisongo ini jadi menurut yang menjualnya putihnya ini atau kuningnya kuning ini beda kalau yang ini lebih matang kata dia yang ini 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 apa ya istilah dia lupa dia apa nama istilahnya ini agak putih harganya pun beda teman-teman kalau ini di harganya 12 ribu yang ini 20 ribu aku suka ada di sana nanti aku beli kan aku tapi karena aku suka aku beli lagi oke teman-teman aku mau menanam dulu nanti kalau sudah ditanam aku akan bagikan buat kalian ya oh ya aku lupa juga aku tadi di diang-ang itu beli ini aku suka sekali dengan ini juga apa bromelia nah sekarang aku lihat di bandung yang ini bagus bunganya aku dapat disitu alhamdulillah aku beli aku punya koleksi bromelia aku tempatkan di bawah pohon rabutan ini fitonia aku suka sekali daunnya cantik ada tiga empat jenis yang aku beli nah beda-beda kan teman-teman ini yang hijau sama adikku di balangan hanggrek angcidium bol lemak wali songo beda ya teman-teman ya tuh kuningnya ini cantik belakangnya teman-teman tuh philodendron nah ini yang aku beli kalateahnya di rumah ternyata aku punya besar sekali daunnya setelah medianya aku ganti aku kasih kandang kotoran kambing daunnya besar itu nanti juga berarti medianya aku akan pakai kotoran kambing biar dia bagus rimbun nah teman-teman kemarin ini aku beli di tempat kak habibi juga ini philodendron juga ini ini dia juga yang parigata ini ada anakan pilo pink francis dari kbb nah ini wali songo yang sudah lama aku punya aku beli juga ini bagus kan teman-teman sudah mulai tumbuh dengan bagus suara suara yang juga cakep aku suka suka bang nah ini bole mark yang aku punya ini ada 3 pot cakep kan teman-teman kalau kalau di season begini cuma sayang ini philo apa namanya ini kenapa ya jadi begini mati apa aduh sayang banget nanti aku ganti ah tanahnya ini juga ada aglonema ini aglonema yang bandel bandel aja teman-teman yang berhasil aku tanam yang gampang ngerawatnya pelan-pelan lah aku belajar ini bulumok juga ini philo yang tadi agak mau mati yang ini bagus ini philo very kosum ini udah dibagi-bagi teman-teman ini udah yang aku coba perbanyak philo kosum nah teman-teman aku bersyukur sekali ini adalah salah satu bigoni yang favoritku ternyata aku berhasil teman-teman alhamdulillah bersyukur sekali kali ini dia bagus daunnya lepas lepas dari siput siput aku bisa memperbanyak mencoba menanam melomong bagi-bagi sekarang udah ada di empat pot ya ada satu lagi disana ada lima yang kecil seneng banget mudah-mudahan nanti dia bagus tumbuhnya terus-terusan seperti ini masya Allah cantik ya teman-teman ya oke teman-teman sepertinya aku tidak sempat menanam tanaman hias yang baru aku beli di pal 17 dan yang nganggang karena sebentar lagi ajan maghrib berkumandang teman-teman bagi kalian yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video-video aku ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa kalian like komen dan share kemudian bagi kalian yang belum subscribe subscribe dong teman-teman biar aku lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh